Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Ada-ada saja ulah Abu Jahil ini Ia tak henti-hentinya memusuhi Abu Nawas Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang Abu Jahil merasa panas Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya Pada suatu hari Abu Nawas membeli sebuah lonceng Lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya Dengan lonceng tersebut Bila ada orang yang hendak bertamu Tak perlu lagi mengetuk pintu Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya Melihat hal itu hati Abu Jahil pun merasa panas Sombong sekali Abu Nawas Beli lonceng saja pamer Kerutu Abu Jahil Abu Nawas yang menangkap gelakan Abu Jahil malah sengaja menggodanya Hei Abu Jahil Lihatlah aku punya lonceng warisan leluhurku Teriak Abu Nawas Mendengar teriakan Abu Nawas Membuat Abu Jahil bertambah emosi Dasar tukang pamer Balas Abu Jahil Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas Karena rasa dengkinya ini Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas Lalu muncullah di penat Abu Jahil niat untuk berbuat jahat Akan aku curi lonceng Abu Nawas Lalu aku buang ke hutan Biar dia tahu rasa Pikir Abu Jahil Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka Di saat tengah malam tiba Ia benar-benar melakukan aksi jahatnya Dengan berjalan mengendap-endap Abu Jahil naik ke teras rumah Abu Nawas Kemudian ia mendekati pintu rumah Dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu Akan tetapi Saat loncengnya tersenggol Lonceng tersebut langsung berbunyi Yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya Siapa di luar? Teriak Abu Nawas Mendengar itu Abu Jahil langsung kabur Meninggalkan rumah Abu Nawas Kurang ajar Hampir saja aku ketahuan Ujar Abu Jahil Meski hampir ketahuan Abu Jahil tak mau menyerah Malam berikutnya Ia mencoba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas Kali ini Ia lebih berhati-hati Dari malam sebelumnya Dan saat ia memegang lonceng Lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara Siapa di luar? Teriak Abu Nawas Mendengar teriakan Abu Nawas Abu Jahil pun panik dan langsung kabur Begitu juga dengan malam-malam berikutnya Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas Karena selalu gagal dalam aksinya Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain Dan lucunya yang terbesi di penaknya adalah Abu Nawas Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya Pikir Abu Jahil Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas Ada apa Abu Jahil? Tumben main kemari Tanya Abu Nawas Aku mau tanya sesuatu Barangkali kamu tahu solusinya Jawab Abu Jahil Oh mau tanya apa? Sahut Abu Nawas kembali Menurutmu cara apa yang paling ampuh Mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar? Tanya Abu Jahil Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol Itu sih gampang Saat kamu akan mengambil benda tersebut Tutup kedua telingamu dengan kapas Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun Jawab Abu Nawas Sejenak Abu Jahil terdiam Betul juga kata Abu Nawas Kenapa tidak terpikirkan olehku? Ujar Abu Jahil dalam hati Terima kasih Abu Nawas atas solusinya Ucap Abu Jahil Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas Saat tengah malam tiba Abu Jahil mulai beraksi Sesuai saran Abu Nawas Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu Abu Jahil tidak mendengar suara apapun Akhirnya aku berhasil Ucap Abu Jahil kekirangan Namun saat ia hendak membawa loncengnya Tiba-tiba dari belakang bundaknya ditepuk seseorang Sontak Abu Jahil terkejut Apalagi ketika ia menoleh ke belakang Ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas Aneh sekali Kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun Batin Abu Jahil keheranan Melihat tingkah Abu Jahil ini Abu Nawas pun tertawa Kemudian Abu Nawas membuka kapas Yang menempel di telinga Abu Jahil Ngapain kamu mencuri lonceng saya? Tanya Abu Nawas Bukannya menjawab Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng Telinga saya kan tidak ditutup dengan kapas Teriak Abu Nawas Kurang ajar Abu Nawas Dia telah mempermainkan aku Gerutu Abu Jahil Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton COM En primer Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dan Sampai jumpa Sepanak Sampai akan 10 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton